Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Don't Scream dimana tadi ya gue cuma pengen maininnya satu part doang di video pertama gue pas perilisan gamenya cuman ternyata gue baru nyadar kalau di game ini itu ada 4 petunjuk gitu loh yang mana nanti akan gue tunjukkan sih gue gak tau itu ke arah mana aja gue belum tau tapi mungkin video ini akan gue bagi 4 part dimana part pertamanya itu udah gue ke minimart dan mulai dari part kedua ini gue bakalan ke masing-masing penjuru itu sih jadinya kita bakalan ngabisin waktu selama 18 menit di satu tempat itu aja atau gak di sekitaran situ dan kalau misalkan gue nyentuh tempat lain itu gue bakalan mundur dulu mungkin nanti suatu saat gue akan live di youtube untuk keliling semua mapnya mungkin gue gak tau atau mungkin sekalian gue mainnya pas full release aja ya nanti liat aja yang pasti ini gue sekarang lagi live di tiktok kenapa gue masih live di tiktok terus kenapa gak di youtube gitu gue gak tau kenapa settingan di youtube gue tuh kayak apa ya mungkin ada yang salah nanti coba gue pelajarin lagi jadi tuh kalau gue main game pasti patah-patah gitu ya bener-bener masalah ini bisa dapat cepat terselesaikan sih makanya gue belum berani untuk live di youtube lagi soalnya gak nyaman untuk ditonton takutnya jadinya untuk sementara mungkin bisa follow akun tiktok gue gitu aja kita langsung masuk aja ke gamenya ya yuk oke tes cek satu harusnya sih aman ya gue masih bisa ngomong sama masih bisa gak kekecangan suaranya jadi kayak di video gue yang sebelumnya di part satunya cuman ini kayaknya ada perubahan kalibrasi sih gak tau kenapa bisa tiba-tiba segini seinget gue di part 1 itu gue kalau gak 15-20 deh tapi kayaknya 15 ini gue turunin sampai 10 nih akhirnya oke oh iya ini ada bahasa bahasanya tetep gak ada yang lain kita play mudah-mudahan aman streamingannya recordannya ini gue tes dulu ya gue apakah ya kekencangan loh kok bisa sih 10 loh itu wah gue turunin ke segini oke gak gak masih merah 7 oke coba 7 ya tes cek 123 oke yang penting kan gak teriak kan nah ini nih jadi itu di part 1 gue kan tujuannya ke minimart ya terus disini ada homestead farm sama cemetery jadi gue pengen coba ke farm dulu sih nah eh ini bentar kok ada blur-blurannya aneh banget suara apa ya suara keyboard aman gue gak teriak gak apa loh misalnya gue harus ke 5 ini sekarang kan kita bisa ngezoom nih tuh jadi kita bisa ngeliat itu tangannya di paku oh iya gak tau semenjak update mungkin jadi suaranya lebih sensitif atau gimana gue gak tau eh wait wait aduh ada ada aja bentar bentar hmm gue potong gak ya tadi lanjutin lanjutin dulu aja kita ke farm dulu ke sawah asik sini bisa zoom in zoom out zoom in zoom out zoom in zoom out jadi jadi gue belum berani live di youtube ya soalnya terakhir gue live tuh masih suka patah-patah takutnya gak nyaman sih loh ini kah farm atau di bawah sih tuh yaudah coba tapi kalau farm kan gak kayak gini harusnya atau ini home state home state state apa nih ntar gue nunggu gelap dulu supaya lampunya bisa nyala gue keliling dulu kali ya padahal di part 1 tuh ucapan gue gak terlalu kencang nyaman terus juga apa ya cukup sensitif enak kok disini di permainan kali ini agak kurang enak gue jadi kayak kurang leluasa gitu ngobrol nah ini kayaknya sih bukan juga sih eh ini kok gak gelap-gelap dah perasaan nah akhirnya gelap oke gue berhatiin nanti ke rumah tadi lagi aduh ini miring banget ya sumpah ini gak bisa dibuka dia tabrakan tapi gak ada damage-nya ini tuh ada ini ya fasilitas baru dari game-nya ya jadi blur ada blur-blur mosaik-nya gini korban kayaknya sih gue tau deh kenapa gue dapet jumpscare-nya dikit waktu permainan pertama gue terlalu lama fokus ke satu hal gitu loh karena gue pengen bener-bener liat dengan detail gitu apalagi kan ini gue udah mainnya apa quality-nya udah agak lebih di atas ya jadi lebih enak lagi sih liatnya nah gue curiga tuh ya kalau misalkan yang tadi tuh yang gelap-gelap itu sebenarnya gamenya lagi nge-loading kayaknya sih ya jadi dia tuh kayak nge-loading beberapa adegan ke depan gitu dan gue kan ini live-nya di tiktok ya di tiktok tuh gue ada dua versi yang satu live landscape yang satu live portrait nah kalau live portrait ini ya gamelang banget gue ketawa gue kalau liat live yang di ini portrait itu ah ini gue kecilin lagi lah gue jadi gak bebas ngobrolnya cek cek sebentar ini gue pengen ke farm nanti deh kalau misalkan udah gelap baru gue kasih liat lagi di di tiktok yang live portrait malah kayak gue lagi penelusuran gitu wah bisa sih ini dijadiin gitu eh ini kok perasaan tadi larinya udah cepet deh sekarang malah gak berasa gak tau kenapa oh ini ada bangku piknik nih yang sering menyebabkan masalah kalau lu duduk di apa dua orang atau tiga orang duduk di satu sisi yang sama bakalan kejungkal ini apa oh iya gue lupa gue udah bisa ngezoomin ini apa sih oh kaleng jadi emang sesuai sih kan soalnya dimana-mana banyak vending machine cuman kenapa harus satu kaleng satu meja gitu loh kayak kayaknya tuh gak harus semuanya ada kalengnya menurut gue ya eh farm mana sih oh ini ya kok gak kayak farm panahnya sih kemari ya ntar 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 kalo udah gelap gue pengen ngerekam di hp gue sih ini malah sekarang gue ngobrol gak berasa banget wah ini apaan ntar ntar malem aja kita kesitu jadi gue muter-muter dulu nungguin waktu sudah malam ini jangan sampai gue lagi minum malah mati konyol malemnya malemnya lama amat asik sini ada zoom in zoom out jadi kan kalo di permainan yang gue yang pertama buat yang belum nonton kalian bisa liat videonya ada di youtube nah ini seru nih ntar gue gue record ini dulu record permainan gue dulu di tiktok ntar oke sip nah nanti gue gimana ya ngeditnya nantilah liat kayak gimana pokoknya gue pengen tunjukin kalo tampilan di tiktok itu gue kayak lagi penelusuran hantu beneran nah ini tempat baru banget gue liat nih di part 1 kemarin tuh gak ada ini apa dah tiktok gue aman kan ya live ya ntar gue disangka kenapa apa lagi nah ini ini apa nih ini tuh kayak dia ngelukis sesuatu sih tapi kan biasanya kalo lambang-lambang satanic itu kan dia bulet bulet gitu kan dan ternyata tuh kalo kita diem-diem aja tuh gak bakalan kenapa-napa sih jadi gue pengen memaksimalkan eh dibelakang ada scarecrow bentar-bentar ini gue salvok sih sama ininya oh gue pikir mulutnya sawback atau apa gitu ternyata gak woy lama banget dah oke tadi gue pengen ke nah scarecrow dulu makanya kan disebutnya farm oh gokil sih ini kalo gerak sih nah ini dia salah satu keunggulan dari zoom in zoom out oke cuma sayang banget sih gak geraknya coba kita lihat dari belakang eh salah dari belakang oke keren eh ada apa tuh tadi lu juga goyang dong seruan goyang nah lu juga goyang nah nah ayo goyang juga tuh jadi jangan heran ya kenapa gue ketemu jump scare-nya tuh sangat dikit karena gue lebih banyak bermain-main di satu tempat nah kalo muter-muter gini kan seru gitu kan ini lambang-lambang satan oke jangan-jangan iya nih ini lambang beneran atau mereka buat-buat ya misalnya gue gak pernah liat sih yang kayak gitu oh ini hidup ini kayak gitu female titan ini tongkorak nih keren juga gokil-gokkil detailnya sih mantep eh ada apaan tuh hah loh kok astronot hah konspirasi apa ini di part 1 di part 1 kan gue ketemui pesawat ya sebenernya ini game mau dibawa kemana sih maksud gue ini kultus setan ada iblis ada terus terus hantu ada alien ada pemakan manusia ada ini ada astronot juga apa hubungannya dah ini rusa kayaknya sih oh iya gue lupa lagi ya nanti deh oke berarti ini farm kayaknya cuma segini doang deh gak ada apa-apa lagi jadi sih rencana gue pengen itu kan ada 4 tempat kan ya dan gue pengen jadi bagi 4 video yang pertama kan gue udah eh bentar 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 wait wait ah no tiktok gue kena kena peringatan gara-gara gue nunjukin itu terlalu detail ya yah mudah-mudahan gak kenapa-napa dah ini gak bisa kita buka padahal gue udah pilih live gue ini untuk 18 tahun ke atas sih tapi masih aman aman sih harusnya gak bisa dibuka nih gak bisa dobrak gitu coba gue liat gak ada apa-apa sih oh iya gue udah tadi nge-record lupa eh bentar udah ada tangga bisa naik gak gak bisa jadi gue tuh pengen ngabisin satu part di satu tempat doang gitu loh gue pengen liat detail-detail tuh ada apa aja di mana ya minimart kemarin gue dapet itu ya dapet rekaman suara gitu kan tape gitu tapi kok disini gak ada ya kayaknya di tempat tadi ada gak ya aduh bentar-bentar kena lagi apa sih tiktok sensitif banget ya ini game bener-bener nah ini nih gue pengen zoom nih nah bermanfaat kan soalnya kemarin itu gue deketin langsung ilang kalau di zoom kan kita bisa lebih apa ya lebih puas gitu liatnya nah dia loncat-loncat sendiri trigger-nya apa coba disini ada tape gak ya itu tadi gak ada awas aja kalau sampe eh tiktok tiktok gue ke ban gara-gara merah-merah ini ampun konyol banget jadi kayaknya form cuma ini doang dan ini bukan sawah lebih ke apa ya bar nah ini gue pengen zoom nih ya baru gue mau ngeliat dari depan oh itu laba-labanya akhirnya gue ngeliat laba-laba soalnya di part 1 gue gak gak ketemu soalnya kan ada ini himbawan untuk para yang fobia sama itu apa laba-laba muset kucing gue ngapain konvenien sekali ini zoom in semua ini efek-efek kayak di dokter strength tuh iya gue pengen coba jalan mundur siapa tau bakalan ada sesuatu atau nanti gue selama 18 menit jalan mundur aja kayak menarik eh gue ketau ya gak boleh kenceng-kenceng atau malah gak ada jam sekir kalau kayak gini soal gue kebalik kita jalan lurus dulu nah itu survivor juga kayak kita cuman mereka teriak aduh apalagi sih yah 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 beneran dong gue ke band sumpah masa kayak gitu doang ke band ke band 10 menit doang sih yaudah gue recordnya lanjut kalau gue gak live gue ngomongnya gimana nih aneh banget dah masa live access suspend you can go live and join alive as a guest starting from november 10 2023 terus jam 9 kurang alias kalau di gue 10 menit lagi capek dah yaudahlah ini 10 menit kan ini 5 menit kelar istirahat bentar abis itu mudah-mudahan bisa live lagi gak asik banget dah kesel gue padahal keren tuh tampilannya di tampilan di apa namanya portrait mode 4 menit eh bentar kok suara gue tes cek oh ada nah sekarang 5 kekecilan aneh soalnya gue males kalau misalkan harus ngulang tapi gue tuh gak teriak gitu loh kalau gue teriak sih oke-oke aja gue gue emang kalah gitu lah oh ini beda kocak dah masa mukanya doang yang di blur rambutnya kagak perasaan tuh di part 1 kayaknya gue pernah ketemu orang dan orangnya tuh eh salah kenapa gue nyorot kesitu dan orangnya tuh aman-aman aja gak di blur kalau gue gak live tuh gue bingung mau ngomong apa ya mayoritas gue bakalan diem-diem aja sih soalnya gak ada yang bisa dikomentarin juga nah ini bangku pesawat lagi yang pertama nah ini kita udah bisa ngezoom nih tapi ya tetep kurang jauh sih nah ini bangku pesawat eh bangku pesawat bangkai pesawat di part 1 gue tuh ada yang belum masuk emang bahaya sih kalau di youtube ya gue semakin yakin loh kalau ini tuh loading screen loading screennya dibikin kayak gini jadi tuh jadi tuh dia pengen bikin kayak pengalaman yang seamless gitu mungkin kalau mana tuh mungkin kalau pc lu mumpuni loading screennya itu gak bakalan selama itu perasaan tadi udah keluar udah dia keluar lagi nah ini nih tadi nih yang loncat kenapa hantunya begini dah iya kan hantunya tuh beragam banget eh kok ini gelap banget suara apa tuh pesawatnya tuh kebagi jadi tiga bagian yang itu beda tuh sebelumnya kan dia di tengah-tengah pas gitu kan kayak si emak lampir yang sebelumnya ya udah mau habis lagi eh gue kedeketan pantesan gue bingung bentar gue pengen nyari jalan dulu ini mungkin karena pc gue bukan high-end jadi loadingnya tuh lemet banget mungkin ntar gue pengen cari moncong pesawat mana kok gak ketemu ini ini itu ya 10 detik lagi tuh sama ini juga berkali-kali muncul icon itu padahal yang gue tuh nyala terus loh tau-tau udah terang aja iya kan hantu yang mak lampir itu terlalu keseringan muncul lah gue survive 76 hah gak salah ya itu dia 18 menitnya sebenernya gak ber 18 menit juga sih soalnya gue berapa kali mati itu gue gak tau kenapa settingannya tuh berubah banget kayaknya dari awal pertama kali gue main ke yang sekarang jadi micnya tuh jauh lebih sensitif gitu soalnya gue inget banget di part 1 gue main itu mic calibration gue dengan lokasi yang sama mic gue disini 15 deh jadi pas gue mainin di 15 terus gue pengen ningkatin ke 20 kok jadi cepat kedeteksi terlalu tinggi gitu loh terus gue balikin lagi ke 15 gue malah mati lagi terus gue turunin ke 10 tetep mati juga akhirnya gue turunin ke berapa ya gue lupa lagi 5 ya kok gak salah ya karena gue pengen apa ya pengen ngomong pengen gue tunjukin gitu loh gue pengen komentar ada apa aja gitu sambil explore-explore soalnya gue juga gak bakalan teriak karena poinnya emang kan gak boleh teriak aja kan nah tapi gue juga pengen ngomong gitu karena game ini tuh apa ya seru kalau buat diomongin gitu loh soalnya kan masing-masing tuh ceritanya masih belum jelas ya jadi kita cuma bisa menerka-nerka doang kan ya serunya disitu sih untuk sementara karena belum ada cerita pasti dari si developernya jadi kita cuma mendebak-debak doang dan seperti ini tuh kayak tong sampahnya mereka aja sih mereka masukin sana sini sana sini sampai gue sendiri bingung sebenernya ini game tuh arahnya mau ke arah mana super natural kah atau alien kah atau apalah gue masih belum bisa nebak sama sekali ya namanya juga masih early access kan mungkin mereka juga butuh input soal itu supaya arah ceritanya tuh makin jelas kemana kalau menurut gue sih gue pengen ya itu kan ada 4 penjuru kan ya jadi gue pengennya tuh kalau misalkan kita ke utara itu kita bahasnya itu atau fenomena yang kita hadapi itu lebih ke arahan Tuhan-Tuhan kalau kita berjalan ke selatan kita kalah berhadapan sama alien-alienan kalau ke arah barat kita menghadapi suku-suku manusia yang kanibal kalau ke arah timur apa ya gue belum kepikiran oh kultus itu kultus iblis-iblisan kayak gitu lah pokoknya ya gue pengennya sih dibikin berbeda gitu loh dan kalau kita udah pilih satu jalur itu misalkan apa yang kita pilih kita ke utara gitu nah mau kita ke barat pun seluruh fenomena yang kita alami itu sama gitu jadi nanti ya kalau lo pengen main ulang lo tinggal ngarah ke barat dan lo akan menghadapi pengalaman yang berbeda sepenuhnya gitu menurut gue sih lebih oke kayak gitu ya ya ini kayaknya gue kepanjangan ngomongnya dan gue cukup kesal karena gue lagi live di TikTok tiba-tiba di-band sama TikTok gara-gara gue terlalu fokus nunjukin objek-objek yang di depan itu jadi kayak gue dibilang mempromosikan nudity dan juga mungkin ada darah-darahan gitu kali ya gue gak ngerti dah ini mudah-mudahan gue bisa live lagi soalnya ini gue dapet berapa nih berapa notif ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tuh gue dapet 6 warning dari TikTok cuman gara-gara kayak gini doang kesel banget gue tapi yaudah gitu aja untuk part kali ini kita ketemu lagi di part selanjutnya gue akan ke mana ya cemetery atau homestead ya thank you banget udah nonton bye-bye sub indo by broth3rmax